Bersama menanggapi aksi yang dilakukan buruh, Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kapolda menemui perwakilan buruh selasa sore. Namun buruh bersikuk-kukuh dengan tuntutan mereka dan mengancam akan melakukan mongkok daerah Rabu ini jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum sudah sempat ingin menemui buruh langsung di lokasi Unjukrasa, namun rencananya dihalangi Kapolda Jawa Barat. Akhirnya beberapa lama kemudian, Wakil Gubernur Jawa Barat menemui perwakilan buruh untuk menyampaikan keputusan gubernur tentang UMK dan UMSK. Namun, buruh tetap bersikuk-kukuh dengan tuntutan mereka, yaitu UMK tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021. Yang pertama kami hanya sampaikan bahwa kami buruh pekerja itu menunggu keputusan gubernur mau seperti apa tentang upah milih buku Kota Kabupaten di Jawa Barat. Apakah mengikuti instruksi pemerintah pusat artinya menetapkan PP36 atau keluar? Barusan memang dijawab ada kebingungan dari pemerintahan pemerintah di Jawa Barat tentang sanksi yang dikeluarkan. Kami sampaikan bahwa bila sanksi itu keluar, buruh pekerja siap mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membela Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kami hanya minta keberanian Pak Gubernur dan Pak Wakub untuk mengeskatkan milih upah minimum Kabupaten Kota keluar dari PP36. Yang kami hitung rata-ratanya antara 5-6 persen. Saya rasa itu sangat green-green solution bagi kami. Kami sangat pahami keinginan pemerintah pusat, tapi tolong pahami juga keinginan kawan-kawan buruh pekerja. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kami hanya menegaskan kepada Pak Gubernur, kalau memang Pak Gubernur masih bingung dengan keputusannya, mohon disampaikanlah ke beberapa pusat, kementerian yang membidangi keterangan kerjaan dan atau yang menyatakan regulasi itu harus dijalankan. Artinya bukan meniru DKI, tapi DKI juga secara selegan. Dia memahami keniliran upah itu tidak wajar, kecil, jadi akhirnya diserahkan kepada profesi. Kepada kementerian. Jadi harapan kami jangan sampai keputusan hari ini kami dengar bahwa Gubernur akan menetapkan PP36. Kalau seperti itu ya, kami tidak bertanggung jawab. Buruh pun mengancam akan melakukan aksi daerah Rabu ini 1 Desember 2021 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.